Untuk ultimate attack dari si Asta, ini dia untuk ultimate attacknya teman-teman Wih disrambos, wuh, wuh Wuh, keren, 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 keren Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC Balik lagi di game Black Lover Mobile Ini yang versi Jepang ya teman-teman Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba ya Untuk melihat ya Asta terbaru ya cuy Asta yang semi iblis Anjay, ya ini kalau gak salah ya Ini di episode yang pastinya ketemu sama ibunya ya Sama ibunya si penyihir ya cuy, mantep sekali ya Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk nge-review Dan kita bakal coba lihat ya di bannernya ini ya Untuk si Asta ini cuy ya Untuk Asta ini, dia ini gacanya menggunakan apa ya teman-teman Untuk Asta Black ini teman-teman Dia gacanya itu menggunakan tiket apa ya Oke, let's go, kita coba masuk ke bannernya Dan ini dia ya teman-teman Untuk banner si Asta-nya Gile bener, gile bener Wuh, ya Asta Black cuy Tapi baru sayapnya baru satu ya Ini belum menyeluruh teman-teman Dia belum bisa ya Untuk mengatur kekuatan iblisnya teman-teman Oke ya, jadi dia ini gacanya menggunakan tiket ya Menggunakan tiket yang berbeda daripada tiket biasanya ya Ini kalian lihat ya, warnanya itu kayak premium tiket ya Kayak premium tiket Kalau tiket yang biasa kan warnanya abu-abu rada biru Nah, kalau ini ya kayak purple ya Kayak purple Dan untuk tiket ini ya bisa kita dapatkan ya Bisa kita dapatkan di shop ya Kalian tinggal pergi ke toko Terus kemudian di pembelian Nah, untuk di pembelian itu bisa menggunakan premium ya Bisa menggunakan premium black diamond ya Bisa menggunakan premium black diamond Buat kalian yang top up ya Kalian misalnya sendiri ini 3.600 ya 3.600 black diamond itu mendapatkan 30 tiket Terus kemudian 11.500, 100 tiket Dan 8.200 mendapatkan 70 tiket ya Oke, buat yang free player Kalian bisa membelinya menggunakan ya Black tiket, eh black tiket black diamond yang biasa ya 1.200 black diamond ya Itu harga, eh, dapatnya 10 ya 10 tiket gaca untuk si Asta ya cuy Oke, terus kemudian 20.000 ya black diamond Disini kita bisa mendapatkan Ini sebenarnya resort ya Resort untuk si Asta kayaknya cuy Resort untuk si Asta ya Kayak untuk ningkatin bondnya Terus kemudian ningkatin skillnya Terus untuk farming Apa nih? Parming bond ya ini mah cuy Terus kemudian di XP-nya Untuk ningkatin sampai ke LR kayaknya cuy Terus kemudian SSR Magpiece Sama ininya ya Sama kartu skillnya ya teman-teman Sama kartu skillnya ya Atau bin skillnya ya Oke, langsung aja Kita bakal coba beli teman-teman ya Kita coba beli nih bos 1.200 ya Let's go ya Kalau bisa sih nanti gaca cuy Kalau bisa sih nanti gaca ya Kita udah punya 30 ya Sama gratisan ya Oke, dan sebelum kita gaca Kita harus tahu dulu ya Skill-skill dari si Asta ini Dan pasif-pasifnya itu seperti apa ya Jadi kita bakal coba review dulu Untuk si Black Asta ini teman-teman Oke, kita masuk Terus kemudian kita lihat ya Paling bawah harusnya ada cuy Nah, ini dia ya si Black Asta Ya, dia ini Depender teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ya Dia ini masuknya ke Depender ya Masuknya ke Depender Untuk si Black Asta ini ya Oke, kita bakal review dari sekarang Let's go Oke, yang pertama kita lihat dulu Dari pasif si Asta ini teman-teman ya Dari pasif si Asta ini Untuk pasif si Asta ini ya Untuk pasifnya ini Dia ini upon guining ya Anti-magic ya cuy Dia ini bisa dapatkan anti-magic ya Intik tahun ya Gila cuy Dia bisa ngetown ya Bener-bener Depender cuy Bisa ngetown Jadi musuh itu nyerangnya Yang single target itu ke si Asta teman-teman ya One all enemies ya For satu ronde Jadi ngetownnya cuma satu ronde doang Untuk pasif si Asta ini ya Bagus ya Untuk Depender cocok ya Untuk ngetown Terus kemudian Unique pasifnya ya Ini untuk unique pasifnya teman-teman Untuk unique pasifnya ini ya Jika HP ya Jika HP sama dengan Atau lebih rendah dari 40% ya Maka si Asta ini bakal ngerapin anti-sihir ya Pada diri dia sendiri Oke ya Jadi kalau harus Apa namanya Jika anti-sihirnya itu mau aktif ya Anti-sihirnya mau aktif itu HPnya harus 40% Atau di bawahnya ya Terus kemudian Jika HP si Asta ini di atas 40% Dia ini bakal ngehapus anti-sihir Dari diri sendirinya teman-teman Terus kemudian Untuk anti-magicnya ya disini Untuk anti-magicnya ini ya Per 1.500 defense Dia bakal memberikan 15% ya 15% peningkatan damage Oke ya Peningkatan damage Dan juga kekebalan terhadap status ya cuy Gila cuy Jadi imun ya Jadi imun terhadap status Dan juga bisa meningkatkan peningkatan damage ya Peningkatan damage cuy ya 15% Tiap per 1.500 defense Depends Anjay Mantap banget cuy Pasif dan unik pasifnya ya Oke Sekarang kita bakal Coba lihat Untuk skill-skillnya ya Basic attack Dan juga Skill-skill dari si Asta ini Teman-teman Gue juga penasaran ya Penasaran cuy Seperti apa ya Untuk si Asta ini ya Untuk skill-skill Dan juga pasif-pasifnya Teman-teman Oke ya Ini dia ya Untuk si Asta-nya teman-teman Kita bakal coba lihat ya Dari skill yang pertamanya Untuk skill yang pertamanya Ini dia untuk skill yang pertama Kita bisa lihat disini Untuk skill pertama Atau basic attack Untuk basic attack Dari si Asta ini Dia ini bisa Ningkatin Bisa ningkatin Special point Sama Bisa nge-block HP Rockopery Teman-teman ya Jadi Menyerang musuh Asta ini menyerang musuh Dengan pedang pembunuh iblisnya Terus menimbulkan kerusakan Jika anti sihir Ada pada diri sendiri Bisa memberikan ya 8 peningkatan point Spesial Terus kemudian Jika anti sihir Tidak ada pada diri sendiri Ya Dia ini bisa memberikan Blokir pemulihan HP Pada musuh Selama 2 giliran Ya itu Untuk basic attack Kita bakal coba Lihat saja ya Ini dia basic attack Oke teman-teman Basic attacknya B aja ya Untuk basic attacknya B aja Terus kemudian Kita coba lihat Yang skill keduanya Teman-teman ya Untuk skill yang keduanya Yaitu Black Hurricane Black Hurricane Anjay Gege cuy Untuk Black Hurricane ini Bener-bener gege Ya seriusan Bener-bener gege ya Jadi Untuk point intinya Dia ini bisa dispel barrier Bisa nge-remove barrier Cuy Jadi Yang punya barrier Kayak Noelle Terus kemudian Siapa lagi ya Si Aduh Yang hijau itu cuy Tanker hijau itu Gue lupa ya Sama aja pokoknya Yang punya barrier-barrier lah Di ininya Bisa di-remove Sama si Asta Black ini Terus kemudian Increase defense Level 3 Ya 125% cuy Dan juga bisa Nyingkatin total defense Mantap banget ya Jadi untuk skill yang keduanya Untuk skill yang keduanya Asta bisa menciptakan Badan hitam Sambil memegang pedang Pembunuh iblis Terus kemudian Memberikan kerusakan Pada semua musuh Jika Anti sihir pada diri sendiri Ya Dia ini bisa menyerang Menyerang setelah Dispel barrier Dari musuh yang ditentukan Wow Jadi cuma ke satu musuh Kayaknya cuy Atau mungkin Itu dispel barrier-nya Gue gak tau ya Dispel barrier-nya Ke satu musuh doang Atau ke semua musuh Contoh ya Yang tanker itu Raditz Dia bisa ngasih barrier Ke allies Nah itu Barrier yang hilangnya Karakter Satu karakter doang Atau All karakter Ini harus dites Terus kemudian Jika anti sihir Jika anti sihir Tidak ada pada diri sendiri Bisa memberikan Semua sekutu Peningkatan Defense level 3 Bab selama 2 putaran Wow Mantap banget cuy Terus kemudian Jika di enhance lagi Bisa memberi Semua sekutu Bab pertahanan total Selama 2 putaran Gila Mantap banget ini Seriusan GG banget ini Cuy GG banget ini Oke Kita Masuk ke Skill yang ketiga Skill yang ketiga Ultimate attack Yaitu Black Meteorit Black Meteorit Tapi sebelum Black Meteorit Kita lihat dulu Ultimate yang keduanya Skill keduanya Skill yang kedua Dari Astakuni Mantapos Kayak Black Hurricane Lebih cocok Lebih cocok Lebih cocok Black Hurricane Black Hurricane Mantap Skill yang ketiganya Yaitu untuk Ultimate nya Nama skillnya Black Meteorit Black Meteorit Untuk Black Meteorit Ini Konklusinya Dia ini Bisa dispel Barrier juga Terus kemudian Bisa ngetown Itu ya untuk Konklusinya Jadi kita coba Lihat saja Kita coba Lihat saja Jadi dia ini Bisa memberikan Kupulan Yang dipengaruhi Energi anti sihir Menimbulkan kerusakan Pada musuh Jika anti sihir Ada pada diri sendiri Terang setelah Dispelling barrier Dari musuh Terus kemudian Jika anti sihir Tidak ada pada diri sendiri Berikan taun Pada musuh Selama 2 giliran Mantap Soul Dan kita coba Lihat dulu Untuk ultimate attack Untuk ultimate attack Untuk ultimate attack Ini dia untuk ultimate attack Teman-teman Wih dis Rambos Keren 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 Oke Untuk chain attack Di sini Tidak ada Chain attack Seperti apa Tidak ada Jadi kita coba Lihat dulu Untuk skill Chain attack Untuk skill Chain attack Seperti apa Untuk deskripsinya Ini dia ya Untuk deskripsi skill Dari chain attack Teman-teman Oke Di sini kita bisa melihat Untuk deskripsinya Itu Lebih ke Combine attack Lebih ke Bisa memberikan musuh Itu stun Jadi musuh itu Bisa terkena stun Dan tidak bisa Ngapa-ngapain Melakukan serangan gabungan Dengan rekanmu Terus kemudian Memberikan kerusakan Pada musuh Menimbulkan stun Pada musuh Selama 1 giliran Menimbulkan stun Pada musuh Selama 1 giliran Gila Bener Jadi Kesimpulannya Menurut gue Astakun ini Bener-bener Bagus Pakai banget Tengker merah Tengker merah Mungkin terakhir itu Si Peto Dan sekarang Muncul Asta Dan Asta ini Bisa nge-remote barrier Itu sih yang lebih penting Itu sih yang lebih penting Dia ini bisa nge-remote barrier Ini hampir sama Seperti di Anime-nya Pas Asta Nge-remote barrier Dari si Guha Ingat waktu ini Waktu pemilihan Ini ya Pemilihan 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 Apa yang mau dilantik Itu cuy Nah si Huha kan Mantangin si Asta Dia nyiptain barrier Pake sihirnya Terus kemudian Asta Ngancurin barrier Si Huha Pake pedang anti sihirnya Cuy Jadi itu aja Untuk review si Asta Mungkin nanti Kita bakal coba Untuk nge-gacha Di banner si Asta Black ini Apakah gue hoki Atau enggak Dan menurut kalian Apakah dengan memiliki 40 tiket Gue harus gacha Atau gue Kumpulin dulu Sampai dengan 200 tiket Tauan kalian kasih komen di bawah Jadi Thanks for watching And next video Ciao Salam Ampas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax